Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah menonton channel Youtube saya. Dan saya berdoa kiranya teman-teman semua mendapatkan berkat dan pengetahuan dari penjelasan yang saya sampaikan. Nah pada topik kali ini saya mendapatkan sebuah kiriman video untuk saya tanggapi mengenai fundamentalis Kristen. Apakah fundamentalis Kristen itu? Biar tidak salah paham, kita harus menjelaskan ini sesuai dengan fakta sejarah sesungguhnya. Tapi saya lihat satu pendeta ini, ngaku pendeta ini muriwalo yanto matalu katanya. Ini ngaur ini pandangan terhadap fundamentalismenya. Dia menjelaskan dan menuduh fundamentalisme. Tetapi tidak sesuai dengan fakta sejarah yang sesungguhnya. Oke, coba kita dengar dulu penjelasannya. Fundamentalisme ini bukanlah satu ajaran atau aliran teologi. Tetapi merupakan satu spirit atau semangat. Dan pada masa-masa yang lalu, tepatnya itu abad yang lalu dan juga kalau mundur sedikit ke belakang, akhir abad yang lalu, itu ada semacam gerakan fundamentalisme di Amerika. Yang pada awalnya gerakan ini adalah satu gerakan yang baik. Dan waktu itu istilah fundamentalisme itu adalah satu istilah yang baik. Tetapi kemudian seluruh darah berujung kepada satu hal yang kemudian menjadi negatif. Jadi fundamentalisme akhirnya berkonotasi negatif. Nanti kita akan melihat semua tentang hal ini. Jadi fundamentalisme ini tidak berkaitan dengan pengejaran tertentu. Karena masalah fundamentalisme ini ada di dalam semua aliran. Katolik Roma dalam pengertian tertentu mempunyai fundamentalismenya sendiri. Aliran reform ada. Kalvinis reform ada. Ada juga aliran Pentecostal karismatik. Ada fundamentalismenya. Jadi kita lihat di sini bahwa dia tidak bisa membedakan antara fundamentalis Kristen yang sesungguhnya, yang ada di dalam sejarah yang berdiri tahun 1909, dengan fundamentalisme Katolik, Pentecostal, yang lain-lain. Kita jelas berbeda. Dia tidak menjelaskan bahwa pengakuan iman fundamentalis Kristen itu apa. Ini hanya mengeneralisasi semua fundamentalis. Katolik lah, karismatik, Pentecostal, ada fundamentalis, reform, ada fundamentalis, yang radikal, yang apa. Saya sudah nonton videonya semua. Ini sangat lucu sekali. Kalau seorang yang dianggap katanya intelektual dan akademis katanya memiliki gelar, candidate, PhD, apa segala macam. Tetapi dia tidak memaparkan fakta, data yang sesungguhnya mengenai fundamentalis. Nah, coba kita lihat lagi ya videonya. Jika kau mendengar orang Pentecostal, karismatik berkata bahwa roh kudus tidak ada di gereja reform, roh kudus tidak ada di gereja protestan, nah ini spirit fundamentalisme, saudara. Nah, ketika orang Pentecostal, orang karismatik mengatakan misalnya di reform tidak ada roh kudus, tidak ada bahasa lidah, apa itu lah, itu spirit fundamentalisme. Aduh, konyol sekali, ngaur, Pak. Itu karismatik, karismatik. Karismatik dimulai oleh siapa? Charles Farham, Richard Sperling, William Seymour, apa segala, berbeda pijakannya fundamentalis. Jadi, dia menggeneralisasi fundamentalis itu semua yang bertentangan dengan itu. Ini salah. Coba, ini lagi kita lihat lagi videonya. Spirit fundamentalisme. Tapi pada umumnya fundamentalisme Kristen itu lebih merujuk kepada semangat tidak mau kerjasama, semangat menkafir-kafirkan semua yang lain, mensesat-sesatkan semua yang lain, dan juga ciri khas yang berikut adalah. Nah, dia mengatakan spirit fundamentalisme itu yang mengkafir-kafirkan, menyesat-sesatkan orang lain, yang bukan dekat dirinya sendiri juga, menyesat-sesatkan karismatik, menyesat-sesatkan Pentecostal, menyesat-sesatkan gereja-gereja yang pakai bahasa roh, kejang-kejang, menggelepar-gelepar. Nah, itu spirit apa yang ada di dalam diri Bapak? Konyol kan kalau begitu? Sendiri di dalam videonya banyak menyesatkan orang. Bukankah itu spirit fundamentalisme? Kalau begitu. Jadi konyol, kalau mengatakan spirit yang fundamentalisme menyesatkan, padahal dirinya sendiri fundamentalis, tapi dirinya sendiri menyerang spirit fundamentalis. Bagaimana ini? Cara berlogikanya, Pak. Coba lanjut lagi, kita dengar lagi ya. Anti-intelektual, ya. Anti-logika, anti-sesuatu hal yang lain. Pokoknya Alkitab saja begitu. Nah, ini loh, konyol. Dibilang fundamentalis anti-logika. Anti-akal sehat. Kalau tidak ada akal sehat, Pak, bagaimana kita bisa mempelajari Alkitab? Bapak sendiri saja pakai akal sehat. Di mana ada fakta yang mengatakan bahwa fundamentalis itu anti-logika. Justru kita harus pakai akal sehat logika untuk mempelajari Alkitab. Nah, saudara-saudara, kita melihat sekarang, ya, fundamentalisme ini, apa sih sebetulnya yang paling, apa namanya itu, bidang-bidang apa atau aspek-aspek apa yang paling cocok untuk kita asosiasikan dengan fundamentalisme. Saya sudah sebut tadi, saudara-saudara itu, beberapa, ya. Yang jelas, kalau bukan aliran saya, semua di luar saya sesat. Ini yang pertama. Ini lagi dia bilang. Jadi, spirit fundamentalisme itu, kalau yang bukan di aliran saya, bukan di, ini, denominasi saya lah maksudnya, ya, kelompok saya, sesat-sesat semua. Bapak sendiri saja nyesatkan orang karismatik, nyesatkan orang Pantai Kosta, nyesatkan Niko, nyesatkan segala pendeta-pendeta yang lain. Apa ini bukan spirit fundamentalis kalau begitu? Ayo, gimana coba? Konyol, gitu, cara mendefinisikan fundamentalis itu. Kemudian, coba kita lihat lagi, apa lagi dia ngomong. Dua, sesat atau tidak sesatnya sesuatu, kadang-kadang, itu lahir dari kesalahpahaman. Kadang-kadang lahir daripada satu penafsiran atas ajaran orang lain, yang sebetulnya kurang dipahami, tetapi berdasarkan karena dari dulu memang, menurut golongannya yang sana itu sesat, maka itu turun dan murun. Yang sana itu sesat. Nah, ini betul. Jadi, apa yang Bapak bilang bahwa salah paham, salah memahami sebuah aliran karena turun dan murun kelompoknya bilang bahwa itu sesat, nah, maka dianggap sesat. Jadi, tidak memahami sesungguhnya apa itu ajaran fundamentalis, sehingga menganggap bahwa semua ajaran fundamentalis itu adalah benar, salah, mengenerisasinya, turun-temurun misalnya. Nah, padahal kalau kita lihat, ini saya lihat datanya ini, Christianity, fundamentalis has been defined Joss Masden, jadi banyak sebenarnya tokoh-tokohnya. Saya kasih lihat dulu, apa itu poin-poin yang dipertahankan oleh fundamentalis. Poin yang dipertahankan fundamentalis itu sebenarnya simple. Pertama adalah biblical inspiration, infalibility of scripture as a result of truth. Maksudnya begini, Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang tidak ada salah. Diinspirasikan oleh Rokudus. Jadi, penulisan Alkitab itu tidak ada kesalahannya absolut. Satu-satunya firman Tuhan tidak ada absolut. Itu poin yang dipertahankan oleh fundamental. Mengapa? Karena pada waktu itu ketika liberal muncul, liberal di abad ke-20 muncul dengan tokoh-tokohnya Karl Barth, Emil Brunner, Paul Tillich, segala macam, mereka menyerang Alkitab mengatakan bahwa Alkitab itu cuma berisi firman Allah. tapi bukan satu-satunya. Alkitab itu banyak kesalahannya dari pengetahuan, dari penulisannya, dari semuanya. Jadi, mereka menyerang itu semua. Kemudian, Virgin Bird of Jesus. Nah, orang liberal juga menyerang kelahiran Yesus dari perawan Maria. Yesaya pasal 7, ayat yang ke-14, itu kan dikatakan perempuan muda. Jadi, mereka mendefinisikan perempuan muda ini sudah menikah, bukan perempuan perawan. Nah, seperti itu. Jadi, diserang itu oleh kaum liberal. Kemudian, mereka juga mengatakan kita, believe that Christ that was Yesus Kristus mati dikasih menembus dosa manusia. Nah, kemudian, bodily resurrection of Jesus Christ. Yesus Kristus tubuhnya bangkit, benar-benar sungguh bangkit. Dia hidup, dia Allah yang hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, kemudian, historical of reality of miracle of Jesus. Jadi, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Jadi, ini spirit dari fundamentalisme. Poin-poin yang dipertahankan oleh fundamentalisme memiliki sejarahnya. Bukan asal 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 bicara. Spirit fundamentalisme radikal, kafir-kafir. Bukan begitu. Kalau kita lihat sejarahnya, fundamentalisme itu muncul tahun seribu 1909. Nah, ini misalnya bukunya nih. The Fundamental. The Fundamental. Nah, di dalam kelompok fundamental sendiri, karena mereka mempertahankan iman-iman yang fundamental, dasar-dasar iman kekristenan, itu banyak tokoh-tokoh yang dari berbagai denominasi. Bukan milik haliran baptis, tapi milik banyak tokoh-tokoh dari presbiterian, dari metodis, dari baptis. Mereka berkumpul untuk menyatakan kesamaan poin iman di dalam yang tadi saya bicarakan itu. Poin iman itu. Misalnya, Bob Jones, yang mendirikan Bob Jones University di Amerika. dia bilang picik di dalam videonya oleh Pak Yanto Muriwali ini. Bagaimana? Bob Jones itu orang metodis. Anda dengar baik-baik. Orang metodis. Mendirikan Bob Jones University. Ada lagi Pensacola. Bible Collects. Pensacola Collects. Dimana sekarang banyak teman-teman orang dari guru-guru dikirim ke Florida belajar di Pensacola Collects. Guru-guru semak penabur, guru-guru penabur apa saja, dari GKY, dari mana, sekolah di sana. Nah, itu adalah fundamentalis. Bible Collects fundamentalis. Sekolah, sekuler juga ada itu aliran yang dirikan oleh gereja fundamentalis. Nah, Karl McIntyre, Presbyterian. Yang mendirikan The Christian Beacon. Mercusuar Christian. Seorang Presbyterian. Kalau di Singapura itu namanya Far Eastern Bible Collects yang didirikan oleh Timotito. Yang merupakan murid dari Johnson Langsung. Nah, dia mendirikan Presbyterian. Bible Presbyterian. Nah, ini juga adalah orang fundamentalis. Kelompok fundamentalis. Yang mengakui Alkitab satu-satunya Firman Tuhan yang tidak ada salah. Bagaimana bisa disamakan dengan karismatik? Yusru mereka sangat menyerang karismatik. Kemudian, John Rice yang membuat The Sword of the Lord di Amerika yang terkenal. Jadi, sahabatku dimanapun Anda berada, Anda boleh klik misalnya Wikipedia atau apa sejarah Kristen di dalam Google. The Inherency of the Scripture itu yang dipertahankan. Alkitab, this fundamental state of the Bible completely without error and fully truth. Jadi, Alkitab tidak ada salah. baik secara sains, secara sejarah, historical, grammatical, semuanya tidak ada salah. Itu pengakuan dari iman fundamentalis. Nah, saya pikir Pak Yan, Muriwali, yang Tomatalu itu juga mengaku Alkitab satu-satunya firman Tuhan yang tidak ada. Salahnya. spiritnya kalau begitu sama dong, spirit fundamentalis. Tapi yang dia serang fundamentalis yang seperti apa? Nah, ini seperti yang saya katakan. Ini fakta-fakta ini, sejarah apa yang dipertahankan oleh fundamentalis. sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, kita harus meluruskan sebuah penyesatan, sebuah informasi yang negatif yang diberikan kepada fundamentalis. dipertahankan oleh mereka oleh orang-orang Presbyterian, Bible Presbyterian, orang-orang Methodis, orang-orang Baptis, dan banyak juga orang-orang Reform yang mempertahankan itu. Jadi, saya bingung apa yang diserang. Nah, seperti begini, di poin yang kelima, the reality of the miracle of Christ. Jadi, begini, ketika liberal mengatakan bahwa nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama Musa membuat membelah laut teberau, itu tidak benar, katanya. Mereka bisa melewati laut teberau itu karena pada waktu laut itu surut, airnya cuma selutut, katanya. Itu bukan mujijat. Mereka buat lagi buku dan bilang lagi mana yang mereka makan itu sebenarnya bukan mana, bukan yang turun dari langit, tapi itu sebuah tumbuhan Eudia Pitaloka, katanya. Yang tumbuh harum. Bunganya jadi seperti rasa madu, roti, begitu dimakan oleh bangsa Israel. Jadi mereka buat itu. Bilang bukan mujijat. Nah, makanya orang-orang fundamental dikumpulkanlah oleh N. Stewart, R. A. Torrey, orang-orang protestan, A. C. Dickson, membuat sebuah buku The Fundamental, dikumpulkan semua orang, buat 12 volume buku The Fundamental ini, menjawab semua argumentasi, bantahan orang liberal terhadap Alkitab, bahwa mujijat itu tidak benar, tidak reality, segala macam yang terjadi dalam perjanjian lama. Jadi dibantah sama mereka, benar. Kalau seperti orang liberal katakan bahwa mujijat itu tidak benar, tidak nyata, gitu ya. Lebih bahaya lagi, lebih hebat lagi kalau begitu. Firaun dan kapal-kapal dan kereta-keretanya bisa tenggelam dengan cuman air yang selutut, kalau begitu. Nah, ini kan lebih hebat lagi. Jadi mereka membuat argumentasi-argumentasi seperti itu untuk menentang untuk menentang liberal. Jadi itu seperti Furnal 1909. Setelah dibuat ini buku, dicetak 300 ribu eksemplah untuk disebarkan ke seluruh dunia. Bagi hamba Tuhan fundamental yang ingin melawan liberal membacanya dan silakan kasih jawab kepada mereka. Sehingga gerakan para liberal seperti Paul Filiq, Emil Brunner, Kalbar apanya, ortodoknya, segala macam yang menghancurkan dasar-dasar Alkitab itu yang mengatakan Alkitab itu sebuah sejarah dongeng yang pun salah dibantah oleh kaum fundamental. Jadi Pak Muriwali yang Tomanalu ini dia tidak mengerti. Dia dikaitkan pula dia. Orang yang kafir-kafirkan bukan tidak mau kerjasama. Saya tanya apakah Pak Yang Toman Talu gerejanya mau kerjasama dengan gereja karismatik? Coba jawab. Kita bekerjasama dengan orang yang satu iman, yang satu poin, yang satu visi. Anda sendiri tidak mungkin mau kerjasama dengan karismatik. Anda sendiri menyesat-nyesatkan apakah itu lalu spirit fundamentalis? Nah kan konyol kan kalau begitu kan? Jadi sahabatku dimanapun Anda berada pemahaman yang sempit terhadap fundamentalis mengakibatkan banyak orang sembarangan sembarangan serang terhadap kaum fundamentalis. Saya kasih lihat sejarahnya sedikit. Ini sejarah ini liberal fundamentalis dan ini Injili Apakah liberal? Apakah Injili? Nah liberal itu mereka itu mendasarkan poinnya mereka memakai Alkitab Critical Text yang dibuat oleh Westcott dan Hoth tahun 1881 Nah poin-poin iman mereka nanti sebelakangan akan saya jelaskan di tengah-tengah peperangan antara liberal dan fundamental liberal itu kan mengatakan bahwa Alkitab ada salah penuh salah mujijat Tuhan di dalam pernyan lama itu bunuh kebohongan fundamental muncullah tahun 1909 membuatlah buku yang tadi saya kasih lihat itu The Fundamental untuk menjawab semua buku-buku serangan dari liberal 1909 itu dibuat Nah ketika peperangan terjadi di antara liberal dan fundamental muncullah di tengah-tengah tahun 1947 namanya Harold Okenge yang mendirikan evangelical katanya untuk menjembatani antara liberal dan fundamental jadi posisinya itu di tengah kita lihat posisi imannya ini seperti begini kita lihat saya akan ini showkan kepada Anda bahwa ini kita berbicara berdasarkan data dan fakta yang valid bukan sembarangan ngomong asal asal komat kamit saja ini fundamental spiritnya kafir-kafir tidak kerjasama konyol sekali tenang pak jangan emosi kita lihat dulu ini sekelumit perbedaan perbedaan antara liberal ini statement imannya saja yang kita lihat beberapa hal yang terjadi sekarang kelompok liberal percaya bahwa Alkitab banyak salah Alkitab banyak salah kelompok Injili bilang Alkitab tidak salah dalam hal kehidupan devosional kehidupan moral tidak salah tetapi dalam pengetahuan bisa salah katanya dalam pengetahuan bisa salah tapi kelompok fundamental percaya Alkitab tidak ada salah absolute inerensi tidak ada salah karena ditulis oleh Allah yang mahaber benar kelompok liberal berkata Alkitab itu kebenaran itu relatif subjektif tergantung orang tergantung orang makanya kayak kalbat itu kan membuat sebuah teologi itu berkata a counter kalau kita baca Alkitab terjadi reaksi menyentuh hati kita a counter makanya itu Firman Allah kalau tidak ada terjadi apa-apa itu bukan Firman Allah kalau begitu menentukan Firman Allah dirinya pribadi itu yang kita tidak setuju bukan relatif orang Injili bilang sebagian percaya kebenaran Alkitab absolut sebagian lagi relatif jadi Alkitab itu bisa benar secara absolut bisa juga relatif ini bunglon sebenarnya abu-abu posisinya tapi fundamental bilang Alkitab itu kebenaran absolut yang tidak bisa diganggu-gugat dalam hal prinsip-prinsip doktrin misalnya Yesus adalah satu-satunya juruselamat jelas Yesus lahir dari perawan Maria jelas dalam perjanjian baru jelas dikatakan dia dari perawan Maria jadi kemudian kalau orang liberal itu spiritnya apa jangan bicara doktrin melainkan kasih jadi kita asih sosial saja sosial saja terus tidak usah bicara doktrin nanti memisahkan kita-kita bicara kasih-kasih katanya nanti love unifies doktrin device jadi kasih menyatukan doktrin menceraikan jadi tidak usah bicara masalah doktrin kalau begitu semuanya sama semuanya benar tidak usah lagi kita ini tidak usah lagi bicara masalah itu kalau begitu ini aneh jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan anda lihat di sini lagi kemudian lebih mengutamakan kasih kalau ini lebih mengutamakan kasih lebih mengutamakan kasih kalau ini sebentar lebih mengutamakan kasih kalau kelompok liberal kalau kelompok injil lebih mengutamakan kasih kalau kelompok punata lebih mengutamakan doktrin daripada kasih mengapa? doktrin itu iman yang bisa membawa kita selamat masuk surga itu iman kepada Tuhan Yesus Kristus iman doktrin itu penting kalau kasih di agama apapun agama manapun ada tapi bukan berarti kalau kita beriman tidak ada kasih justru kan kasihlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu itu hukum yang keutama baru kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri jadi harus kasih kepada Tuhan dulu iman dulu yang benar bakal akan menghasilkan iman yang mengasih sesama manusia yang benar bukan mengasih manusia mengabaikan kasih kepada Tuhan mengerti di sini itu bedanya orang liberal hidup bersama dunia sama seperti dunia gayanya pendetanya apa di dalam gerejanya dia merokok dia mabuk is oke itu orang liberal mahasiswa mahasiswanya tidak ada kedisiplinan dan moralitas yang cukup tinggi hidup bersama orang dunia sama seperti orang dunia tidak bisa dibedakan kalau kelompok injili hidup bersama orang dunia sulit dibedakan karena sudah mirip-mirip kalau orang fundamental tidak bisa hidup bersama orang dunia tetap beda sama mereka kita bergaul sama semua orang sama semua status tapi kita jelas statusnya kita orang kristen harus beda kalau mereka merokok kita bilang kita tidak kita tidak bisa duduk dalam kumpulan pencemo yang bergaul bersama-sama mereka kayak kalau ngopi barang biasa mereka merokok ya bebas terserah itu urusan mereka kita tidak memaksakan kehendak kita pada orang lain itu spiritual fundamental kemudian yang kelima peran wanita sama dalam segala hal wanita boleh jadi gembala boleh jadi penatua penilih apa segala pendeta di dalam gereja ditabiskan kalau kelompok injili bilang ya dipersilahkan mimpin tapi kalau tidak usah ditabiskan lah tapi sebagian sekarang injili sudah mentabiskan pendeta-pendeta perempuan kalau di fundamental tidak bisa wanita tidak bisa jadi syarat menjadi gembala syarat menjadi gembala adalah suami dari satu istri kepala keluarga yang baik dihormati oleh anak-anaknya dan seterusnya dalam dua timotius itu jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada ini sekelumit kecil saya mau kasih tahu saja itu adalah poin dari iman fundamental ya nah kalau kemudian Pak Pendeta Muri Walian Tomatalu ini mengatakan bahwa karismatik itu apa segala karismatik itu bukan dalam fundamental ya dia itu jelas mengakui Alkitab salah satu Firman Allah karena Alkitab Firman Allah ada kitab-kitab lagi Firman Allah ada menubuat-nubuat lagi Firman Allah nah posisinya itu beda jelas mereka wanita boleh jadi pendeta apa segala macam khotbah segala macam itu bukan fundamental jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada kemudian dia sedikit menyinggung lah tentang anak baptis anak baptis itu bukan nama yang diberikan oleh kepada diri sendiri tapi orang yang menganiayanya memberi dia nama anak baptis jadi ketika Katolik dulu menganiaya orang-orang yang tidak setuju dengan dia muncullah kelompok-kelompok yang secara independen ada di daerah-daerah jadi tidak bisa di generalisasi ketika orang berkata oh ini kelompok anak baptis lalu dia benar spiritnya anak baptis lalu bunuh orang lalu kejam membangkang memberontak bukan seperti itu kenapa nama anak baptis anak itu kan lagi ulang jadi ini nama olokan yang dibuat oleh para musuhnya bilang oh itu orang kelompok yang baptis ulang orang mengapa karena waktu itu orang-orang Katolik membaptis bayi baptis bayi kemudian bayi itu tumbuh dewasa mengerti kebenaran firman Tuhan ingin bergabung dengan kelompok jemaat mula-mula jemaat mula-mula ini yang kelompok-kelompok ini kamu sudah sungguh-sungguh bertobak percaya Yesus Kristus belum? sudah sudah dibaptis sudah tapi pakai cara percik baptisan orang percaya itu baptisan selam nah itu perbedaan mengenai baptisan memang saya setuju baptisan tidak menyelamatkan kemudian mereka membaptis ulang setiap orang Katolik yang masuk menjadi kelompok mereka gereja mereka lalu dioloklah namanya anak baptis orang yang tukang baptis ulang orang dan tidak ini mereka tidak ada pemimpin sinode seperti reform mereka tidak ada sebuah gerakan seperti pemimpin yang mengerucut seperti kepausan ini bergerak secara natural masing-masing di daerahnya masing-masing seperti jemaat mula-mula ada di Yerusalem ada di Ephesus di Koris bergerak yang memakai Alkitab sebagai dasar firman Tuhan jadi kalau kita misalnya ambil contoh siapa si Melchior John Fyler dikatakan bahwa dia lalu ini anak baptis semua anak baptis itu sedemikian ini salah nah sama juga hari ini banyak orang yang berkata oh Pak John Sung itu ya sinodenya gereja kita tidak pakai sinode kita ini bergerak independen kita tidak dibawa organisasi manapun ini harus dipahami jadi jangan konyol jangan kau mengukur orang lain pakai kaca matamu sendiri gitu loh engkau mengukur dari pandangan reform untuk mengukur orang lain itu seperti reform nah ini konyol ya jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada saya pikir ya kiranya ini dapat sedikit membantu mencerahkan pikiran Anda mengenai fundamentalis ya sekali lagi saya tidak setuju fundamentalis yang mengkafir-kafir orang-orang seperti inilah organisasi ini kelompok ini itu yang salah orang fundamentalis kristian ini orang yang justru taat firman Tuhan sungguh-sungguh tidak memakai kekerasan ya kepada orang yang berbeda pandangan dengan diri tetap mengasihi tetap berteman tetap bersahabat kepada semua orang yang berbeda pandangan walaupun ya kita beda doktrin tapi kita harus melaksanakan perintah Tuhan kasihilah bersama manusia jadi seperti itu baik sahabat yang terkasih kiranya ini bisa membantu kita mengerti dan pengetahuan kita lebih luas lagi bersama saya John Sung Jesus selamat menikmati